Intro Selain adanya kegiatan kerja bakti, TNI dibantu oleh tim Kanwood Jakarta untuk membangun rumah tahan gempa. Kanwood ini sendiri semacam konstruksi bangunan tahan gempa dan proses pembangunannya tidak lebih dari 7 hari, dengan tujuan untuk meringankan beban yang dihadapi masyarakat terdampak gempa. Untuk percobaan, rumah Kanwood sendiri akan dibangun 4 unit rumah tipe 3x3 atau ukuran 6x6 meter per kaka secara gratis. Sementara itu, pembuatan rumah Kanwood ini akan berlanjut dan diperbanyak jika animo masyarakat meningkat menggunakan material Kanwood. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh pemerintah, khususnya BNPB sebelumnya, bahwa pembuatan rumah tahan gempa tidak harus rumah risa. Masyarakat bebas memilih model dan tipe rumah yang diinginkan, dengan syarat tahan gempa jadi bisa dikatakan bahwa rumah Kanwood ini adalah salah satu alternatif rumah tahan gempa. Salah seorang konstruksi Kanwood, Waldi, menyampaikan bahwa keunggulan dari rumah material Kanwood ini adalah tahan terhadap air, cuaca ekstrim termasuk cahaya matahari. Selain itu, rumah tahan gempa ini menggunakan produk Kanwood hampir 90% kecuali atap. Sekarang kita punya produk baru yaitu rumah Kanwood. Jadi rumah Kanwood ini hampir 90% memakai produk kita, kecuali atapnya. Terus keunggulannya tahan gempa. Jadi dia modelnya pakai skrup, sehingga ketika ada goyangan dia cuma bergetar, jadi nggak sampai ambruk. Itu keunggulan dari pedag kita. Sementara itu, karena rumah Kanwood merupakan rumah tahan gempa, maka menggunakan model skrup, sehingga ketika ada goyangan hanya akan bergetar tidak sampai ambruk. Untuk membuat rumah Kanwood ini, estimasi biaya kurang dari 100 juta rupiah per unit dengan ukuran 36. Adapun rumah Kanwood ini dikatakan akan diperbanyak sampai membuat perumahan. Itu pun akan dilangsungkan jika masyarakat ingin melanjutkan proses rumah Kanwood ini. Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pembuatan rumah Kanwood ini sebagai bentuk kerelaan. Dengan tahap awal dibangun empat rumah, dalam proses pembangunan ini ada pendampingan dari Kanwood selaku teknisi agar bangunan Kanwood ini tidak presisi. Jadi harus ada teknisi sekaligus pelatihan diharapkan ke depan, para personil TNI bisa mandiri dalam membangun rumah masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tulus dan ikhlas membantu masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tahap awal ini akan membangun empat rumah. Dari empat rumah ini akan kami kerjasamakan mulai dari proses tahap fondasi sampai dengan berikutinya rumah. Dalam proses pembangunan tersebut ada pendampingan dari teman-teman Kanwood supaya selaku teknisi agar bangunannya presisi. Takutnya kalau dibangun sama tentara nanti menceng-menceng bangunannya. Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan KET TV Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Ket TV Dari Kabupaten Lombok Utara, Suk Sabu Juli Cubut ?", Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Tenggara Barat, Tenggara Barat, Tenggara Barat